Begitu juga suara-suara yang ada, misalnya suara musiknya, atau suara misalnya, suara anjing, misalnya handphone pintornya, ah, ah, gitu. Kenderi, kan, kayak, kayak pria anjing di kantor. Maka, gini, termasuk prinsip saja, kalau pakai handphone, suaranya yang suara telpon. Sudah, suara telpon gimana? Gitu-gitu aja, yang ngulang-ngulang saja lah, jangan dibuat-buat yang lain-lain, diganti suara macem-macem. Apalagi yang lagu-lagu, masuk juga suara anjing, dihindari, dan itu lebih hati-hati. Begitu juga, jangan terlalu pakai lonceng, jangan punya itu, jangan punya itu. Apalagi menangat di masjid. Ini kadang-kadang masjid yang punya gini, mungkin orang di sholat. Lagi, apa, sholat, bunyi ya, teng, teng, dua, jika. Oh, jam lima. Maka, jangan punya, jangan punya, jangan punya, jangan punya hidup, dan jangan punya.